Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung menanggapi pengenai isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka bergabung ke partainya. Sekar mengatakan saat ini pihaknya belum bisa mengonfirmasi kabar tersebut. Namun demikian, Sekar menjelaskan bahwa penerimaan kader baru di partai berlambang pohon beringin tersebut memungkinkan berada di tingkat provinsi maupun pusat atau DPP. Lebih lanjut menurut Sekar, hal itu bisa dilihat seperti saat Rian Ernest ataupun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendaftarkan diri menjadi kader Golkar. Oleh karena itu, Sekar meminta awak media langsung mengonfirmasi kepada Gibran atau ke DPD Golkar Jateng maupun DPP Golkar. Meski demikian, Sekar menegaskan pihaknya selalu siap dengan setiap arahan maupun petunjuk serta arahan dari para pimpinan pusat. Dalam kesempatan ini, Sekar juga menerangkan terkait pemberian KTA juga merupakan pemberian setingkat DPD 1 Golkar Provinsi atau langsung dari DPP. Sementara itu, Sekar menjelaskan bahwa Golkar Solo selalu berkomunikasi dengan Gibran sejak ini. Dalam hal pendaftaran sebagai kader, Sekar juga menegaskan bahwa bisa dilakukan di mana saja dan tidak harus sesuai domisili. Sejauh ini, Sekar juga menegaskan pihaknya selalu berkomunikasi dengan Gibran namun bukan terkait arah politik melainkan perkembangan KTA Solo.